Oke, kembali lagi di B Channel, kalau sebelumnya Suzuki SX4 versi facelift nya sudah, yang generasi pertama ini, ini adalah versi RC1 nya. Jadi, SX4 generasi ini semenjak facelift, headlamp nya sudah projector, HID, auto leveling, untuk ini dia di sticker ya, ala-ala USDM, RC1 dia juga ada LED di atas fog lamp nih. Ini unit tahun 2012, saya cek pasarannya di OLX, itu pisaran 126-130 jutaan, untuk mesinnya, yang RC1 ini, masih sama ya, dengan SX4 generasi terbaru, M15A, 1500cc, 4 silinder VVT, dengan tenaga 110 horsepower, dan torsi 143 Nm. Ini modul ABS nya, tapi ini ruang mesin masih warna dasar ya, begitu juga kap mesin, tapi ini sudah ada pedam nya. Untuk pelek juga beda nih, RC1, dia finishing nya two-tone polish, motif bintang, ukurannya 17 inci, dengan profil ban 215 55 R17, ban nya Bristen Turanza AR20. Ini cari khas, dari crossover, ada over fender, dia side body molding, warna hitam doff, dengan embossed SX4, ini ada emblem VVT juga, sand defender, dan double ya malah sand defend juga ada. Nah ini yang unik dari SX4 generasi ini, pilar A nya, ini ada kaca segitiga besar, dia juga ada roof rail, sekarang coba kita lihat ke dalam, handle nya model tarik. Untuk sisi door trim, disini dia ada twitter, untuk bahan di atas ini hard plastic ya, yang disininya yang fabric, armrest nya juga hard plastic, disini lengkap dengan window lock, power door lock, auto cuma sisi driver, spion lengkap dengan electric retract, door handle nya chrome, Di bawah ada cup holder, door pocket, dan speaker, ini kuncinya kaya gini nih, kaya Suzuki Suzuki lainnya, yang sampe R3 juga terakhir masih dipakai kaya gini, yang menyatu dengan remote, ini adalah transmisi yang Matic, dua pedal, dia juga ada putres ya, disini ada tuas untuk pembuka cup mesin, untuk saklar fog lamp nya dia masih terpisah, Sisi AC yang bisa diputar 360 derajat, finishing nya ring chrome, dia juga ada iluminasi di lubang kuncinya, sekarang coba kita nyalakan, nah ini, dia optitron ya speedo nya, coba kita start up kondisi pintu terbuka, Nah disini dia ada, MID nya ada average, rata-rata konsumsi BBM, ada range, sisa bensin, outside temperature, balik lagi ke average, ini juga ada real time konsumsi BBM diatasnya, MID nya pindah ke speedo ya, sejak fast lift generasi S4 ini, warna speedo nya juga ronanya baru tuh, biru, kalau yang sebelumnya kan amber, Kalau yang sisi kiri ini, dia ada, trip A, trip B, dan, dua trip ya, untuk setir dia sudah ada audio steering switch, di sisi kanan, safety dual SRS airbag, ini juga pengaturan setir, dia tilt, tapi belum teleskopik, saklar lampu utama, belum terintegrasi dengan fog lamp, masih terpisah tadi fog lamp nya, saklar wiper sudah intermittent, dan bisa diatur interval waktunya, wiper belakang juga bisa intermittent, Nah ini nih, yang versi fast lift, ini kalau di sebelum fast lift, ini tadinya layar MID diatas ini, sekarang jadi speaker mid bass, makanya suara speaker nya mantap nih ya, suara speaker nya bagus, coba sambil saya tutup pintunya, nah ini, di tengah sini dia ada hazard, kisi AC, finishing nya yang disini, aluminium ya, disisi kiri kanan dari audio double din nya, input nya CD, dan juga aux, pengaturan AC, lengkap, pengaturan AC, termasuk ke kaca depan untuk front defugger, ada rear defugger juga, dan ada heater nya, di bawah sini ada laci penyimpanan yang lumayan besar, ada socket lighter, cuma lagi dicopotnya ini, socket lighter nya, disini, ada dua buah cup holder, transmisi nya nih, belum ada mode tiptronic ya, disini park brake nya, ada 4 buah dummy tombol, dan di belakang sini ada cup holder, satu buah, jok nya fabric, warnanya gray, seat belt disini dengan high adjuster, hand grip, model retract, sun visor sisi penumpang depan, lengkap dengan vanity mirror, ada dua buah lampu baca disini, sepion tengah sudah ditambahin ya, aslinya, belum ada tuas nya nih, sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, dan kart holder, ini airbag untuk sisi penumpang depan, stiker ini juga tambahan ya, laci di bawah nya, standar, belum self opening, ini layout dari door trim nya, dan ini kaca pilar A nya segitiganya yang besar, kita lihat ke belakang, untuk pengaturan kursi, dia sudah ada high adjuster, dan disini ada tuas untuk pembuka tanky bensin, handle model tarik, dan di belakang, sama bahan fabric nya disini, door handle nya chrome, sampai ke amres ini tapi plastik ya, ada tweeter juga nih, di baris kedua, dan di bawah nya ada speaker, dan cup holder, duduk di baris kedua, tidak terlalu lega sih ya, padahal ngepas nya saya duduk disini, disini ada seat back pocket, di belakang kursi driver, dan di belakang kursi penumpang depan, selain seat back pocket, dia juga ada hook, ini layout dari dashboard nya nih, SX4 RC1, dan juga di tengah sini, dia ada lampu baca, hand grip di belakang juga model retract, seat back, seat back di baris kedua juga disini rapi tertutup cover, headrest, dia adjustable nya kiri kanan, tapi penumpang tengah baris kedua gak dapat headrest, tapi dia disini ada armrest, nah ini armrest nya, untuk pelipatan kursi juga dia porsi nya 60, yang ini porsi 40 nya nih, disini ada, nah ini, porsi 40 nya, untuk rem belakang dia cakram, dan ini stop lamp nya yang beda nih, untuk SX4 RC1 dia stop lamp nya LED, sebab sebenarnya pattern LED nya kurang rapi ya, kayaknya masih berantakan gitu, atas bawah gak setarikan garis, ini kalau yang bagian sen nya dia udah di stikerin, nah ini emblem RC1 nya, ini juga ada sensor parkir 2 titik, dengan under guard dan reflektor, disini ada rear wiper, rear defogger, dan rear upper spoiler yang besar nih, di SX4 RC1, dengan high mount stop lamp terintegrasi, antenanya model short pull, kita lihat ke dalam nih model tombol ya bagasinya, disini ada lampu bagasi, untuk ban serep, dia dibawah sini, space saver ya, ban serep nya, tadi ini pelipatan yang sisi 40 dan yang ini porsi 60 nya, di bagasi juga ada hook nih, dan ada separator, jadi ini di luar ada varian penggerak 4 wheel drive nya ya, kalau yang masuk di Indonesia ini penggerak roda depan, mesin nya juga yang masuk di sini 1500 cc, di luar ada yang 1600 cc nya, oke, sekian video saya mengenai Suzuki SX4 RC1, terimakasih sudah menonton, ya, sebelumnya sendiri jika sudah menonton, setelah lo single, sebelumnya menonton, Terima kasih.